Di video kali ini, aku mau kasih tau kalian 3 klien MCPE atau Minecraft Bedrock Edition yang bisa kalian coba Dan langsung aja kita masuk videonya Selanjutnya ada Optimize Ultra Pro versi 5 Official Untuk klien ini ada menu subpack yang bisa kalian atur Untuk pilihannya ada normal, ada pvp mode, ada 2 chang, kemudian ada 2 chang plus pvp mode Di video kali ini aku bakal review yang normal saja Untuk tampilan homescreen Minecraft kalian bakal berubah seperti ini Bagian background menjadi lebih keren dan untuk UI juga keren Dan ini adalah bagian loadingnya, ini bagus banget Oke disini kita sudah masuk ke dalam map reviewnya Dan tampilannya seperti ini Yang dirubah adalah di bagian koordinat menjadi kayak gini Lalu di bagian kanan bawah ada jam dan kompas Lalu untuk bagian hotbar seperti ini Dan ini adalah tampilan menu pause Minecraft kalian menjadi transparan gitu Dan di bagian kiri bawah ada tombol screenshot Dan ini adalah bagian menu pengaturannya Tampilannya menjadi transparan gitu Dan di bagian atas ini ada menu quick setting Menu ini bakal mempermudah kalian untuk ganti-ganti kamera Khususnya saat kalian main di mobile Seperti ini Kemudian ini adalah tampilan untuk inventory player Minecraft kalian Disini ada quick craft Kemudian ada drop one Untuk lempar barang satu seperti ini Dan ada drop all untuk membuang barang semuanya seperti ini Kemudian di bagian sini fungsinya juga sama Contohnya auto place Ini adalah quick load atau quick move gitu Yang bakal mempermudah kita untuk pindahin barang seperti ini Dan untuk outline selection ini dirubah menjadi warna putih gitu Kayak gini Kemudian ini adalah tampilan UI kayak chest Graving stand Anvil Crafting table Enchantment table Dan lain sebagainya Seperti ini Dan ini adalah menu chatnya Untuk tampilannya dirubah seperti ini Disini ada tombol baru Tombol ini bakal memudahkan kalian untuk mengetik text yang sudah kalian ketik sebelumnya Kalian tinggal pencet-pencet saja seperti ini Dan untuk bagian chat juga masih berada di kiri atas Dan ini adalah tampilan lava dan airnya Partikel atau animasi sudah dihilangkan Dan untuk bagian air juga bening banget Kita lanjut ke bagian makanan Untuk partikelnya sudah dihilangkan Kemudian untuk partikel dari efek-efek di player atau di layar Minecraft kita juga sudah hilang Dan disini untuk di survival tampilannya seperti ini Di bagian XP bar dirubah menjadi RGB Dan ini adalah tampilan apinya Sudah gak ada partikel atau ini sudah low fire dan gak ada animasinya gitu Lalu saat kita terbakar untuk tampilan di layar sudah gak terlalu menggaguh gitu Untuk partikel ender pearl juga sudah dihilangkan Partikel splash poison juga sudah dihilangkan Seperti ini Lalu untuk tampilan sword masih sama Gak ada perubahan Untuk fishing rod seperti ini Bagian bow juga sama Dan ini adalah tampilan armornya Gak ada perubahan juga Selanjutnya untuk partikel pas kita hit mob sudah hilang juga Ini adalah tampilan untuk dirt atau grace blocknya Sudah full grace gitu Dan ini keren banget Selanjutnya ini adalah tampilan bagian ornya Sudah ada outline atau garis tepinya gitu Untuk ancient debris juga sudah ada Dan ini bakal membantu kalian untuk mining Kemudian saat kita menggunakan pumpkin helmet Untuk garis hitam di kanan dan kiri sudah dihilangkan Untuk spike glass juga sama seperti ini Sudah bersih tanpa garis hitam di kiri kanan Dan ini adalah tampilan untuk kaca atau glassnya Ini sudah bening banget gitu Ya walaupun ini belum connected glass Tapi ini kalau dari jarak jauh ini keren banget Kemudian ada void tweaks versi 2 Untuk lain ini ada menu subpack yang bisa kalian atur Untuk pilihannya ada default Ada 1x1 tekstur Dan ada pvp mode Video kali ini aku bakal review yang default Ini adalah tampilan menu utama atau home screen minecraft kalian Disini bakal berubah ya Untuk bagian background ini sudah tidak ada Dan tampilannya simple banget Kemudian ini adalah bagian setting menjadi tema gelap gitu Dan di bagian kiri atas ada menu quick setting Yang bakal mempermudah kalian saat kalian main di mobile atau di hp Oke disini kita sudah masuk ke dalam map reviewnya Dan tampilannya seperti ini Ini yang dirubah adalah di bagian koordinat Untuk bagian font ini dirubah Kemudian bagian exp bar ini menjadi warna putih Lalu ini adalah tampilan menu pause minecraft kalian Di bagian kiri bawah ada tombol screenshot Seperti ini Lalu bagian chat juga seperti ini Menjadi tema warna gelap Lalu ada tombol-tombol baru Tombol ini bakal mempermudahkan kalian Untuk mengetik tulisan atau chat Yang sudah kalian ketik sebelumnya Seperti ini Kalian tinggal pencet-pencet saja Dan kalian pilih chatnya Lalu bagian chatnya juga berada di bagian kiri bawah Seperti di minecraft java Selanjutnya untuk inventory player Kayak gini Ada beberapa penambahan fitur baru Ada quick craft Untuk quick craft ini Fungsinya adalah untuk mempermudah kita Dalam membuat suatu barang Biasanya misal kita bikin plank Biasanya kita bakal seperti ini Nah dengan quick craft ini Kalian cukup satu kali pencet saja Nah kalian bisa langsung membuat banyak Seperti ini dalam waktu yang cepat Lalu ada jump Dan ada kompas Drop one dan drop out Kemudian disini untuk bagian drop one Itu fungsinya kayak tombol key Kalau misal kita main di keyboard Seperti ini ya Jadi kita bakal buang barang-barang satu gitu Lalu untuk bagian drop all Kita bisa langsung buang semuanya Seperti ini Nah kayak gini ya Tuh Disini untuk chat ada menu quick load Untuk quick load ini Fungsinya adalah untuk mempermudah kita Dalam memindah-mindahkan barang Biasanya kan kita bakal satu-satu seperti ini Dan ini lama banget Dengan adanya quick load atau quick move ini Kalian bisa pindahinya cukup satu kali pencet seperti ini Dan sudah selesai Nah ini keren banget Inventory lainnya juga sama kayak gini Menjadi tema gelap gitu Ini untuk bagian kayak lava dan air Ini sudah tidak ada animasi dan partikel Lalu saat kalian menggunakan brawing stand Disini harusnya ada menu panduan Atau guide gitu Yang bakal mempermudah kita Tapi ini ngebug gitu loh Gak tau kenapa Mungkin karena di versi terbaru kali ini Lalu btw untuk item frame juga Sudah menjadi invisible Atau gak kelihatan gitu Dan ini keren banget Lalu bagian grass block atau tanah Menjadi seperti ini Dan kalau kalian perhatikan untuk airnya Ini bening parah sih Kemudian untuk partikel dari makanan Sudah tidak ada tentunya Dan untuk partikel efek-efek Di layar maupun di sekitar player Juga sudah hilang Ini adalah bagian or-ornya Sudah ada outline atau garis tepi gitu Bahkan untuk ancient debris juga sudah ada ya Lanjut ke bagian sword Untuk tampilannya ini gak ada perubahan Fishing rod juga gak ada perubahan Bagian api Ini sudah low fire Dan sudah tidak ada animasi Pas kita kebakar api juga Untuk tampilan layar kita Masih bersih Untuk layarnya itu gak terlalu ketutupan Sama animasi api Untuk partikel ender pearl Ini sudah tidak ada ya Bagian kayak splash potion Ini sudah tidak ada partikel juga Bagian bow ini gak ada perubahan Atau gak ada indikator-indikator gitu Bagian crossbow juga sama seperti ini Lalu saat kalian trade dengan villager Kalian bisa langsung melihat Semua item yang dia jual Tanpa harus kalian upgrade terlebih dahulu Seperti ini Ini bakal memudahkan kita saat survival Kemudian untuk tampilan dari glass atau kaca Ini sudah bening banget Walaupun ini belum connected glass Tapi ini keren Bagian spike glass untuk garis tepi di kanan kiri Sudah hilang Saat kita menggunakan pumpkin helmet juga Untuk tampilannya seperti ini Persih tanpa garis hitam gitu Kemudian disini untuk tampilannya Menjadi low render distance kayak gini Jadi performa minecraft kalian bakal lebih gacor lagi Kemudian disini saat waktu cuaca hujan Untuk tampilannya itu Gak ada kayak partikel air hujannya gitu Jadi ini bisa lebih ringan gitu ya Nah ini keren banget Berikutnya ada optiflex Tampilan menu pause seperti ini Di bagian setting dirubah menjadi tema gelap juga Oke disini kita sudah masuk ke dalam map reviewnya Kemudian ini adalah bagian menu inventory player minecraft kalian Tampilannya menjadi tema gelap gitu Di bagian sini ada quick craft Di bagian jatuh juga sama Kemudian disini untuk UI UI Seperti chest Unfill Crafting table Disini ada quick craft juga Dremit stand Enchantment table dan furnace Seperti ini Menjadi tema gelap gitu Kemudian untuk bagian lava dan air Ini kayaknya masih sama Cuma di bagian air lebih Lebih bening gitu Untuk partikel makanan Sudah dilangkat Kemudian untuk partikel-partikel dari efek-efek di layar dan di sekitar player sudah dihilangkan juga Untuk bagian api seperti ini Kemudian saat kita terbakar untuk tampilannya masih sama Untuk partikel dari enderbrow sudah dihilangkan Lalu partikel splash potion sudah hilang juga Kita lanjut ke bagian sword untuk tampilan swordnya menjadi pendek gitu Kemudian untuk fishing rod seperti ini Bow kayak gini Ini adalah tampilan untuk armornya Kemudian untuk partikel pas kita hit mob Disini sudah hilang Kemudian disini untuk tampilan grace blocknya seperti ini Kemudian untuk bagian ore Disini yang dirubah adalah di bagian diamond ore Sudah ada outline-nya gitu Yang lain masih sama Ini adalah tampilan untuk ancient debris-nya Untuk wool juga sudah ada garis tepinya Dan ini keren banget Kurang lebih untuk kliennya seperti ini Jadi itu tadi beberapa klien yang bisa aku sampaikan di video kali ini Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis pendapat kalian di komentar Dan see you next video Bye 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 Selamat menikmati